Oke teman-teman ini kita bahas lanjutan dari event yang kita bahas kemarin ya. Disini sengaja gue bikin lanjutannya karena dari kalian masih banyak yang gak percaya. Kalau disini kita bisa dapat skin permanen coy. Banyak yang ngira kalau ini tuh trial gak mungkin bisa dapat permanen. Oke oke gue bakal buktikan sama kalian ini lanjutan part 2 coy ya. Jadi disini mungkin wajar aja banyak orang yang gak percaya. Karena seperti biasa Monton itu sering ngasih kita skin trial. Tapi enggak coy yang kali ini ini benar-benar kita bisa dapat skin permanen coy ya. Nah disini gue liatin dulu untuk item gue. Untuk item gue disini gue udah dapat banyak item coy ya. Tuh banyak banget coy. Gila. Banyak banget ya 200, 200, 200. Waduh itu kita bisa berapa kali draw itu. Dan terus disini untuk funny combat kabelnya disini gue udah dapat 6 coy. Nah ini yang paling kita butuhkan ini funny combat kabel. Funny combat kabel ini yang paling kita cari-cari coy ya. Jadi disini langsung aja kita buktikan apakah disini benar-benar bisa dapat skin funny permanen apa enggak coy. Ini seperti yang udah gue bilang kemarin. Untuk dapati skin si funny permanen itu kita butuh 5 kali draw. Atau butuh sekitar 5 love ya. Kita butuh 5 love coy. Oke langsung aja kita draw. Kita coba masuk ke pertempuran yang bersama. Yang ini coy ya. Kalau yang pertempuran yang individu itu enggak bisa dapat skin funny. Tapi kalau yang pertempuran bersama itu bisa dapat skin si funny. Jadi gue sarankan kalian itu drawnya di pertempuran yang bersama ya. Yang warna pink. Oke langsung aja kita draw. Waduh banyak banget ya item gue ya. Oke kita draw coy. Draw yang pertama. Kita lihat dapat apa. Boom. Apakah gue dapat skin si funny permanen? Kita enggak tahu. Oh salah C. Salah C. Berarti 1 kali pertempuran itu dapat itu ya. Dapat setengah love ya. Love nya dapat setengah. Bentar-bentar. Coba lagi ya. Coba lagi. Tadi gue dapat apa itu? Dapat funny ya. Dapat magic dust. Coba lagi. Oke coba lagi. Kita draw terus. Coba lagi. Aduh disini kayaknya item gue kurang ini. Nah dapat aspirant token coy. Ini kalau kalian dapat aspirant token ini kalian simpan aja ya. Nanti bisa kalian simpan untuk ini nih. Untuk draw di event aspirant unit ya. Tapi eventnya belum muncul sih. Nanti kalian simpan aja ini coy. Ini nanti berguna ini. Untuk dapetin skin si funny yang anime ya. Kita draw lagi. Kita draw lagi. Draw lagi. Draw lagi. Waduh kurang coy. Funny reward. Ini apa sih funny reward ini? Sorry guys. Sorry, 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 sorry. Ini tadi videonya sempat gue skip sebentar. Ini tadi gue ada sedikit kesalahan ya. Gue kira tadi untuk funny combat kabelnya. Gue cuma butuh 5 kabel coy. Ternyata gue butuh 10. Dan tadi gue kekurangan. Gue butuh bantuan kalian. Dan syukurnya ada yang bantu gue ya. Terima kasih coy untuk kalian udah bantu gue. Ini akhirnya gue dapat 3 lagi coy. Ini gue salah ya. Gue kira kita itu cuma butuh 5 kali masuk dalam pertempuran. Kita udah bisa langsung dapet skin si funny. Ternyata enggak coy. Ternyata kita harus masuk sebanyak 10 kali ya. Karena disini kalau kita masuk 1 kali. Itu gunakan 1 kabel dan itu cuma dapat setengah love. Nah disini untuk bentukkan, untuk bentuk 1 love. Itu kita harus masuk 2 kali. Nih gue tunjukin ya, gue tunjukin ya. Coba ya. Nih misalnya kita coba masuk dalam pertempuran. Kita mulai pertempuran. Nah kita lihat coy. Oke dapat fragment. Nah bentar ini kalian lihat. Disini kan gue tinggal 1 love lagi ya. Satu love lagi untuk dapetin skin si funny permanen. Nah disini kalau gue masuk dalam pertempuran 1 kali. Itu cuma dapat setengah love. Kita coba ya. Coba. Nah lihat coy. Lihat. Gue cuma dapat setengah love. Itu artinya kalau kalian mau bentuk 1 love. Itu kalian harus masuk sebanyak 2 kali coy. 2 kali ya. 2 kali dikali 5. Nah itu artinya harus 10 kali. 10 kali draw atau 10 kali pertempuran. Untuk dapatkan skin si funny. Nah ini yang terakhir ini. Coba kita draw ya. Kita masuk pertempuran. Kita masuk. Ini udah pasti dapet skin si funny ya. Gue buktikan demi kalian. Boom. Ayo please funny. Nah. Lihat coy. Dapet skin si funny kan. Apa gue bilang. Gue kalau bilang dijamin permanen. Pasti dapet permanen coy ya. Tuh dapet permanen. Nah kalau udah dapet permanen seperti ini. Langsung aja kalian claim di akun Mobile Legends kalian coy. Oke sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Gue coba masuk dulu ke Mobile Legends gue. Oke udah login. Langsung aja kita masuk ke bagian pesan. Dan kita claim coy ya. Tuh banyak banget kan. Jadi disini kalau kalian udah masuk dalam pertempuran. Itu hadiahnya akan langsung masuk ke akun kalian. Nah langsung aja kita claim. Nah. Ini dia coy. Lihat. Permanen kan. Oke. Sebentar. Gue claim dulu ya. Supaya kalian lebih percaya. Gue claim. Boom. Nah. Lihat. Apa gue bilang. Kalau dapet permanen berarti permanen coy ya. Eh. Ini kenapa gak ada suaranya coy. Oke. Sekarang kita coba claim hadiah lainnya. Nah. Itu dapet fragment ya. Dapet Magic Dust. Yang ini fragment. Tuh. Banyak ya hadiahnya ya. Kita claim semua. Claim lagi. Tuh. Banyak banget loh hadiahnya. Nah ini coy. Ini kalau kita beruntung. Kita bisa dapat skin Sinana gak ya. Ini permanen gak? Trial ya. Coba kita buka. Oh trial. Gue kira permanent. Oke banyak banget kan. Nah ini coy. Ini kalian simpan aja ya. Nanti begitu event dari aspirant unitnya rilis. Itu kalian bisa draw gratis pakai token ini coy. Kalian simpan aja tokennya. Oke. Dapet ini. Dan kita buka. Apakah permanent? Boom. Trial. Nah. Kita lanjut kesini lagi coy. Ini sebentar. Gue tunjukin sama kalian dulu. Ini untuk item gue banyak banget ya. Tuh ada 300, 300, 300. Dan ini gue gak tau. Cara ngabisinnya gimana ini. Oke. Jadi sekarang. Untuk. Untuk yang pertempuran bersama. Itu kan gue udah dapet ya hadiahnya si Fanny ya. Sekarang. Kita akan coba habiskan. Habiskan semua item gue. Di pertempuran yang individu. Kita lihat coy. Di sini gue kurang satu like lagi ya. Kalau kita dapet 3 like. Itu kira-kira dapet adiah apa? Kita coba ya. Dapet adiah apa? Dapet fragment. Kita buka lagi. Oh di reset. Like-nya di reset dia. Kalau kita udah dapet 3 like. Itu di reset jadi 0 lagi ya. Oke. Fragment. Fragment lagi. Fragment lagi. Udah dapet 3 coy. Di sini kalian hitung aja ya. Di sini item gue ada 300. 300 dikalikan 1 fragment. Berarti gue bisa dapet 300 fragment. 300 fragment. Itu bisa ditukarkan sama 1 skin yang ada di shop. Lumayan ya. Dapet 300 fragment. Bisa kalian tukarkan sama skin gratis yang ada di shop coy ya. Lumayan sih. Tapi di sini gue gak tau butuh waktu berapa lama untuk ngabisin 300 item ini. Tuh dapet fragment lagi kan. Jadi di sini kalau kita kali 300 berarti dapet 300 fragment coy. Lumayan bisa ditukarkan loh sama itu ya. Sama skin gratis yang ada di shop. Dan sebentar ini gue mau kasih tip untuk kalian. Gimana caranya. Supaya kalian bisa cepat dapetin untuk kabel-kabel yang ini coy. Nah kabel-kabel ini ya. Yang paling susah untuk didapetin ya. Nah jadi di sini untuk kalian kalau pengen dapet di kabel-kabel ini. Ini itu kalian disuruh kayak undang player gitu ya. Undang player baru. Atau kalian undang player yang udah gak login selama 30 hari. Jadi di sini kalau kalian punya Facebook. Kalian punya Twitter. Kalian punya WA. Kalian share aja ke sosial media kalian ya. Di sini kalian klik aja pergi. Klik pergi. Nah di sini ada linknya. Kalian copy aja linknya. Atau kalian share ke Facebook coy. Kalian share aja gak apa-apa ya. Kalian share ke Facebook kalian. Atau kalau kalian punya grup Facebook. Punya fanspack Facebook. Kalian share aja. Mana tahu nanti ada orang yang klik event kalian. Mana tahu ya kalian share-share aja. Gak apa-apa coy. Atau. Atau kalau kalian punya WA. Kalian share ke grup-grup WA kalian. Grup. Pokoknya bebas lah ke grup sekolah kalian. Grup keluarga kalian. Grup tongkrongan kalian. Grup teman kalian. Kalian share aja coy. Gak apa-apa coy. Mana tahu nanti ada teman kalian yang udah lama gak login. Nanti nge-klik link kalian. Itu lumayan ya. Satu kali klik. Itu dapat satu kabel coy. Satu kabel ya. Berarti di sini kalian butuh 10 orang sih. Atau gini aja coy. Kalau kalian pengen usaha sedikit. Di sini ada quest. quest undang player yang baru mendaftar untuk login. Jadi di sini setiap satu akun baru yang kalian undang. Itu kalian dapat satu kabel. Nah berarti kalau kalian bikin 10 akun. Bikin 10 akun baru. Kalian undang dari akun utama kalian. Itu kalian dapat 10 kabel. Itu kalau kalian mau ya bikin 10 akun ya. Jadi bikin 10 akun. Kalian bisa dapat skin permanen. Ya terserah kalian sih. Kalian mau pilih yang share event dari link. Atau kalian usaha bikin 10 akun baru. Itu pilihannya ada sama kalian coy ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!